Selepgram sekaligus influencer Arief Muhammad mengungkapkan kekesalannya kepada artis yang menyalahgunakan permainan Iko-Iko-yan di laman Instagramnya. Seperti diketahui, Arief Muhammad adalah sosok pencetus tren viral Iko-Iko-yan yang hingga kini masih ramai diikuti warga net. Permainan ini bahkan membuat beberapa rekan artis turut ikut berpartisipasi untuk mengikuti tren tersebut, agar bisa berbagi rezeki kepada penggemarnya masing-masing. Namun kali ini, Arief Muhammad mendapat laporan dari pengikutnya di Instagram bahwa ada artis yang mengadakan Iko-Iko-Iko-yan tapi ternyata cuma settingan atau dibuat-buat. Penulis novel Pocong juga Pocong ini pun meminta netizen yang mengalami hal tersebut agar memberitahu langsung sosok sang artis. Berbeda dari artis lainnya, Arief mengaku pemenang Iko-Iko-Iko-yan yang diadakannya hadiahnya langsung dikirim hari itu juga. Suami diarapang Gstika ini juga tak dapat memungkiri rasa kesalnya karena ada beberapa artis yang memanfaatkan Iko-Iko-Iko-Iko-Iko-Iko-Iko-Iko Kena tidak mikir, ia kembali menegaskan kepada netizen untuk mengungkapkan identitas artis tersebut dan jangan takut. Di akhir tulisannya, Arief Muhammad menjelaskan kalau Iko-Iko yang bukan satu di antara cara untuk menambah penyikut Instagram.